Gagal di SIKS selama 4 bulan, nah ini nih, ini kok ada yang bilang masih aman? Kok bisa? Gitu ya, kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi kemarin ini beberapa saat yang lalu itu banyak banget yang gagal bayar atau telat bayar di SIKS. Salah satunya adalah beberapa teman saya itu sudah 4 bulan, tetap aman, gak ada di si lapangan yang datang, dan ya kenapa kok bisa seperti ini? Jawabannya sebenarnya simple. Kalau ngomong soal aman dan tidak aman, pinjol itu legal, semuanya aman. Ya, mereka legal ya, SIKS legal, mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar OJK, tindakan-tindakan yang menistakan atau mungkin menjatuhkan harkat martabat nasabah gagal bayar, itu mereka tidak akan. Ya, mereka melakukan penagihan-penagihan itu tujuannya adalah membuat kalian agar membayar, tapi mereka juga ada batasan-batasan, mereka tidak boleh melewati batas senagihnya, tidak boleh menagi di tempat umum, tidak boleh merampas harta nasabah, tidak boleh mengancam kekerasan, baik itu secara verbal maupun tindakan gitu ya teman-teman ya. Apakah desi sebenarnya boleh datang ke rumah? Sebenarnya boleh, tapi SIKS ini sejauh ini kayaknya masih sedikit banget di si lapangan, dan bahkan bisa dibilang belum punya di si lapangan, karena sangat sedikit dan minimnya tadi itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian gagal bayar di SIKS, tetap tenang, ya. Nggak usah terlalu gelisah, nggak usah terlalu memikirkan yang tidak-tidak, nggak usah terlalu memikirkan yang jauh-jauh. Karena intinya adalah teman-teman itu bisa kok, bisa bangkit, bisa mencari penghasilan, bisa untuk membayar asal teman-teman ada kemauan, asal teman-teman fokus. Karena masalah pinjol ini, semakin kalian galwe di banyak pinjol, semakin stres nggak sih teman-teman? Iya kan? Semakin kalian gelisah, semakin kalian nggak tenang pikirannya, mikirnya itu selalu overthinking dan kemana-mana. Saya tahu banget itu. Jadi caranya untuk melakukan, untuk menghindari semua itu apa sih? Ita ikhtiar. Pasrakan semuanya sama Allah SWT. Ya, perbaiki ibadah kita. Tetap tenang, ikhlaskan semuanya. Itu akan jauh lebih baik ke depannya. Percayalah, itu akan sangat-sangat efektif, di mana kita saat ini tidak tahu lagi harus cari tambahan uang dari mana. Itu yang paling efektif untuk saat ini. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.